Intro Mendapatkan kritikan tajam, usai sebagian orang menilai jika Messi tak layak memerangkan gelar Ballon d'Or. Malam itu dalam lagu terakhir, Fasa Group Liga Champion yang mempertemukan PSG kontra Glöbrege. Messi menunjukkan mengapa ia layak menyadang status pemain terbaik di dunia. Bermain menghadapi tim yang sempat menahan PSG imbang di pertemuan pertama, kombinasinya dengan Bape yang kian mencair membuahkan performa yang spesial. Ketika dua gol sekali lagi membuktikan mengapa dirinya begitu spesial. Ya, Messi tetaplah Messi dan tim manapun akan selalu senang memiliki dirinya. Itulah yang dikatakan oleh klian Bape usai melihat performa Messi malam ini. Seolah ingin membuktikan kepada setiap orang yang telah meremehkannya di lapangan, Messi yang bermain dengan gaya sedikit berbeda menunjukkan keajaiban yang bisa ia lakukan di lapangan. Menciptakan peluang, mengkreasikan serangan, dan itu semakin spesial saat dua gol sekali lagi. Seolah menjadi pesan bagi setiap orang yang mengkritiknya jika ia tetaplah Leo Messi. Ya, berhasil meraih penghargaan paling prestisius bagi pesepak bola secara individu, Balon Dior. Keberhasilan Messi mungkin membuat sebagian fast di dunia sepak bola, yang sudah bosan dengan kemenangan Messi tak senang. Bagaimana tidak, tujuh Balon Dior yang ia raih seolah membuat rekornya tak terkejar lagi bagi siapapun. Dan sekali lagi, hal itu membuat banyak kritikan mengarah pada pemain 34 tahun tersebut. Ya, tapi tunggu setelah sempat gagal menjawab kritikan di dua laga yang ia mainkan di pentas Ligue 1 Perancis? Malam ini, bermain dalam laga akhir fase grup Liga Champion menghadapi Brugge. Messi soal kembali menemukan sentuhan ajab-nya di atas lapangan hijau. Bermain sebagai penyerang dengan sistem 4-3-3, yang menempatkan Messi sebagai false nine, kombinasinya dengan Bape dan Angel Di Maria nampak mulai cair. Menarik diri ke dalam, berbagai kreasi serangan berasa diciptakan oleh Messi dengan api. Dan hal itu semakin sempurna ketika dua gol berhasil diciptakan penyerang berjuluk La Pulga tersebut. Ya, dalam laga yang pada akhirnya dimenangkan oleh PSG dengan skor 4-1 pada malam itu, Bape dan Messi menjadi kunci kemenangan tim asuhan Pochettino dengan sama-sama menciptakan dua gol. Dan terkhusus untuk Messi, bermain dalam 90 menit laga, 87 sentuhan bola berhasil ia buat. Dengan empat umpan kunci, lima tembakan, satu memenangkan penalti, dan dua gol. Yang mengantarkan Messi kembali mendapatkan rating mencapai 9,7. Lihat penampilan dari Leo Messi malam itu, berbagai pujian pun diberikan kepada dirinya, Bape salah satunya. Sebagai rekan satu tim, dia ikut senang dengan bagaimana Messi menemukan golnya kembali. Bagus untuk dia menyelesaikan pertandingan dengan mencetak dua gol, juga bagus untuk kami. Kami akan selalu membutuhkan Lionel Messi. Messi tetaplah Messi, dan kami akan membutuhkannya selama musim ini. Kami membutuhkan Messi ketika ada pertandingan penting, jadi dia harus tiba dalam kondisi terbaik. Kami harus membantunya beradaptasi. Ucap Bape, usai pertandingan. Dengan tambahan dua gol yang berhasil diciptakan oleh Messi untuk tim PSG malam itu, pemain yang sempat dikritik habis-habisan karena proses adaptasi yang lama di tim Paris Saint-Germain, kini mulai menunjukkan tajinya. Lima gol telah ia ciptakan di pentas Liga Champion, dan sekali lagi jumlah itu adalah yang terbanyak dari pemain PSG lainnya. Sedangkan secara keseluruhan, dengan tambahan dua gol, Messi kini telah tercatat menciptakan 125 gol di sepanjang karirnya di Liga Champion. Ya, jadi itulah pembuktian Messi di atas lapangan hijau. Pemain yang sempat dikritik akibat proses adaptasi yang lambat, tapi meski begitu, ini bukanlah kali pertama Messi kesulitan di awal musim. Sebelumnya, Messi juga pernah mengalaminya, dan kini semua tahu apa yang terjadi. Ia menjadi raja permainan setelahnya, seperti yang terjadi di awal musim 2020-2021 bersama Barcelona. Sampai jumpa di video selanjutnya.